Dinas Kesehatan Taliabu, Maluku Utara Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak 2024 Dinas Kesehatan Pulau Taliabu, Maluku Utara, melaksanakan sosialisasi pelayanan kesehatan. Dimana sosialisasi ini dalam rangka perencanaan advokasi dan kesiapan pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak, PKB, tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan OPD Pemka Pulau Taliabu, bertempat di Balai Rakyat Desa Kilong, Kecamatan Taliabu Barat. Kepala Dinas Kesehatan Pulau Taliabu, Kuraisya Marsaoli menjelaskan, PKB pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dari wilayah yang bisa terakses hingga ke daerah-daerah terpencil. Seperti di pelosok desa Pulau Taliabu. Menurutnya, PKB memuat sejumlah kegiatan penting meliputi pengobatan dasar, pelayanan spesialistik, screening penyakit tidak menular. Kemudian penyebaran informasi kesehatan dan transfer dokter spesialis pada masyarakat di daerah terpencil dan sangat terpencil. Termasuk di perbatasan dan kepulauan yang berada di wilayah Kecamatan Taliabu Selatan. Sambungnya, PKB dijalan berdasarkan standar yang ditentukan minimal 4 kali dalam tahun berjalan untuk menjamin komunitas pelayanan kesehatan yang digencar. Di samping itu, lingkup pelayanan bergerak ini terdiri mulai dari pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan spesialistik, dan pelayanan kesehatan lainnya. Kuraisya berharap seluruh pihak yang terkait bisa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan PKB tahun 2024. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.